Hai gerakan senam ini merupakan gerakan yang sangat simpel mudah dengan melakukan dua kali tekukan lutut pertama gerakannya ke depan kemudian ditarik ke arah belakang tetapi perbedaannya dengan senam-senam yang lain pada saat melakukan melaksanakan senam ini diperlukan suatu kesabaran ketenangan karena semakin pelan dalam melakukan gerakan baik meneku lutut ke depan apalagi menariknya ke belakang semakin pelan itu akan semakin bagus Nah untuk pas yang pertama gerakan pertama bisa dilakukan dengan gerakannya normal artinya tidak melakukan satu gerakan yang pelan tetapi semakin lama sekian kali gerakan setelah kita melakukan gerakan normal sebaiknya kita melakukan gerakannya dengan menekukan kaki baik kanan ataupun kiri ke arah depan yang pelan-pelan dan sebaliknya begitu kita melakukan tarikan kaki ke arah belakang baik kanan ataupun kiri dilakukan lebih pelan dari tarikan pertama karena semakin pelan gerakan yang kita lakukan otot-otot terasa pada gerakan apakah otot pinggang pinggul paha tumit ini sangat berfungsi untuk interaksinya atau otot pada pinggang pinggul paha serta tumit dan bagus dilakukan untuk usia-usia sudah lanjut karena perlu gerakan yang sangat simpel mudah tetapi kalau kita praktekkan mungkin 10 kali gerakan turun naik turun itu akan terdak terasa atau pada paha atau pada pinggang pinggul kalau belum biasa kita melaksanakan atau mempraktekkan gerakan semakin lima kunci pun pada gerakan ini memang gerakannya sangat elastis itu otot-otot pada gerakan pada otot pinggang pinggul paha rasakanlah gerakan semakin pelan kita melakukan gerakan gerakan merasakan otot-otot interaksinya pada otot pinggang pinggul paha serta tumit banyak senam yang dapat kita lakukan selama ada inisiatif keinginan seperti video-video yang saya telah tayangkan sebelumnya yaitu video pada motivasi samsang atau motivasi bergerak gerakan apapun kita bisa lakukan selama mengolah organ tubuh baik ke depan ke belakang memutar dan lain sebagainya sehingga interaksinya otot-otot yang berada pada pinggang pinggul paha tumit itu akan menjadi suatu kesatuan gerakan yang enak kita bawakan tidak beban gerakan sangat-sangat simpel sekali namun kalau dipraktekkan cukup lumayan karena gerakan kita di saat menekukan kaki dan juga di saat menarik kaki apalagi dengan gerakan gerakan pelan itu akan sangat terasa pada otot pada paha otot perut kaki terutama dan lebihnya gerakan ini adalah atau bedanya dengan senam-senam yang lainnya di saat seperti ini kita kita tambahkan tenaga pada tangan kita bisa lihat otot yang berada pada tangan itu kan kelihatan dengan menambahkan tenaga sedikit kemudian digerakkan sesuai dengan alur gerakan pada paha lalu pun itu paha bergerak ke depan kita tekuk ke depan jadi tangan kita arahkan ke arah depan dengan menambahkan tenaga kalau kaki bergerak ke arah belakang kita lakukan tarikan seperti menarik tali dengan cara menambahkan tenaga pada tangan serta digerakkan sepelan pelanya semakin pelan gerakannya akan semakin bagus terasa atau otot yang berada pada pingga pinggul paha serta tumit dan tujuan utama dalam melakukan gerakan ini adalah menggerakkan otot yang berada pada di bawah pusar yang merupakan interaksi dari otot ke atas dan juga otot ke bawah gerakan pelan ini saya tampilkan dengan jarak dekat agar kelihatan otot yang beriaksi di antara otot tangan paha terutama otot pada petis terima kasih terima kasih terima kasih